Oke, halo guys, gue Tir dari Tahun Belang Asus ROG Phone 2 Terus terang, pertama kali gue denger tentang HP ini Asus ROG Phone 2 Gue sama sekali gak tertarik buat ngebahas Kenapa? Well, tau sendirilah Asus ROG Phone 1 dulu Antara realita, hype, ekspektasi Dan harga yang pada saat launch ternyata Tidak memenuhi ekspektasi Yaudah lah, itu udah males bahas Tapi itu ROG Phone yang pertama Udah lah, itu masa lalu Sekarang mari kita lihat ROG Phone 2 Oke, ketertarikan gue pada Asus ROG Phone 2 ini Terus terang aja pada saat launching Dan mereka mengumumkan harganya Bayangin HP gaming Dari brand gaming terkenal Yaitu Asus ROG Dan ternyata dibanderol dengan harga Teret-teret-teret 8 jutaan untuk Kelas yang basicnya Atau paket yang paling basicnya Bayangin 8 jutaan Gue langsung Hmm Menarik juga nih 8 jutaan Terus terang itu Melebihi dari ekspektasi gue Gue kira itu bakalan di harga Ya di atas 10 jutaan lah 11, 12 Tapi ternyata pada saat launching Mereka mengumumkan harganya Ternyata yang paling basic itu 8 jutaan Ya mereka mungkin Dan mereka itu Jual paketnya bermacam-macam Tapi yang paling basic Kalian bisa langsung dapet Asus ROG Phone 2 ini Seharga 8 jutaan Gue langsung Hmm Tertarik nih Boleh juga Oke Anyway gue juga ada sempat Bikin impresi pedana dari Asus ROG Phone 2 ini Jadi kalian bisa lihat Impresi pedana gue seperti apa Nanti linknya akan gue sertakan juga Di kolom deskripsi Silahkan tonton Review-reviewnya juga udah Banyak banget di Youtube Review lengkapnya Mau Youtuber luar Mau Youtuber Indonesia Semua udah bahas Gimana hebatnya Asus ROG Phone 2 ini Bahkan Di MKBSD Smartphone of the year Dia Menang Beberapa penghargaan Di beberapa kategori Bayangin Beberapa kategori Kalau gak salah 3 apa 4 gitu Dia menang semua Kesimpulan gue Terhadap HP ini Sebenernya gampang banget Gampang banget Kalian suka gaming Kalian suka multimediaan Dan punya budget 8 juta rupiah Udah Gak usah ragu-ragu lagi Ambil Asus ROG Phone 2 Titik Oke Terus video ini tentang apa dong Seperti biasa Gue akan ngoceh Lebih detail Tentang kameranya Khususnya Soal kualitas Hasil fotonya Kalau misalkan boleh Menyematkan Title untuk Almost perfect phone Ya Karena gak ada yang perfect Di dunia ini Pasti gue akan menyematkan Pada Asus ROG Phone 2 ini Bayangin SoC Udah paling mantep Terus RAM Gede Battery Jumbo Desainnya keren banget Elegan banget Walaupun di HP gaming Tapi desainnya gak norak Tetep keren dan elegan Itu Asus ROG Phone 2 SoC Mantep RAM gede Battery jumbo Desain keren Tapi Yang perlu kita pertanyakan adalah Performa Kameranya seperti apa Kalau misalkan Performa kameranya Ini Yang tadinya Almost perfect phone Jadi almost Almost perfect phone Nah Seperti apa Performa kameranya Itu yang akan gue bahas Di video kali ini Oke Karena banyak banget Di luar Gue nonton review-review Yang ngomong bahwa Wah ini HP keren banget SoC RAM Baterai gede Desain keren Tapi sayang Hasil kameranya Gak bagus Well sebenarnya Review bisa sangat subjektif Tapi Dari gue Sebagai seorang Kecinta fotografi Gue bisa bilang Dari kacamata gue Bahwa Kamera dari Asus ROG Phone 2 Ini jauh Dari kata Gak bagus Apalagi jelek Yang memang Dia belum bisa Disandingkan dengan Flagship-flagship Yang paling top Seperti iPhone Atau Pixel Tapi kalau misalkan Cuma disandingkan Dengan Samsung Seri S Samsung Seri Note Terus Huawei P Atau Huawei Mate Itu Gue Berani jamin Asus ROG Phone 2 Ini Masih bisa Banget Buat Diadu Oke Pertama Kamera Kamera dari Asus ROG Phone 2 Ini sama Kayak Asus Zenfone 6 Sensornya Sama Yaitu Sony IMX586 Post-processing Algoritmanya Harusnya Sama And This is Great Typical Hasil foto Dari Zenfone Series Gue suka Banget Natural Gak ada Warna Yang Lebay Dan Over Saturated Algoritma Post-processing Cukup Sesuai Dengan Ekspektasi Gue Tentang Sebuah Hasil Foto Oh iya Gue akan Menggunakan Adobe Lightroom Buat Baca Data-data Dari Hasil Foto Kamera Asus ROG Phone 2 Ini Jadi Paling Gak Analisa Yang Gue Lakukan Lebih Valid Dasarnya Gak Cuma Feeling Doang Dan FYI Juga Disini Gue Akan Pixel Piping Segala Aspek Akan Gue Bahas Sedetil Detil Jadi Jangan Sampai Ada Komen Komen Lubang Cuma Sedikit Doang Dibahas Kalau Mau Cuma Lihat Review Hasil Kamera Yang Di Permukaan Lihat Di Channel Lain Udah Banyak Videonya Dan Gue Cuma Bahas Aspek Yang Gue Mau Dan Menurut Gue Penting Aja Kalau Kalian Mau Gue Bahas Aspek Lainnya Tulis Di Kolom Komentar Ntar Gue Pertimbangkan Oke Mari Kita Mulai Sekarang Kita Ngomongin Normal Dan Wide Cameranya Dua Duanya Hasilnya Sama Sama Bagus Namun Dari Segi Color Balance Agak Sedikit Shifting Dan Ini Problem Yang Gue Temuin Hampir Di Semua Kamera HP Yang Gue Tes Antara Kamera Standar Dengan Kamera Wide Pasti Ada Color Balance Shifting Biasanya Kamera Standar Color Balancenya Lebih Warm Dan Kuning Sementara Kamera Wide Lebih Cold Dan Biru Kalau Kita Lihat Pada Histogram Terlihat Kedua Image Baik Dari Kamera Normal Dan Wide Asus ROG Phone 2 Ini Mampu Mencapture Dynamic Range Yang Lumayan Luas Kemudian Dari Shadow Mid Sampai Highlight Di Beberapa Spot Baik Itu Di Shadow Ataupun Di Highlight Terdapat Bagian Yang Clipping Dan Sedikit Kehilangan Detail Tapi Nggak Terlalu Signifikan Dan Sama Sekali Tidak Mengganggu Image Secara Keseluruhan In Terms Color Temperature Pengamatan Gue Bahwa Image Dari Normal Camera Itu Lebih Warm Daripada Wide Camera Terkonfirmasi Dari Pembacaan Pada Histogram Dimana Image Pada Normal Camera Mempunyai Yellow Tone Yang Lebih Banyak Di Bagian Highlights Dan Mid Tones Analisa Analisa Kayaknya Ini Hasil Dari Algoritma Kamera Android Dimana Biasanya User Menggunakan Wide Angle Camera Untuk Motret Landscape Termasuk Di Dalamnya Langit Biru Jadi Algoritma Kameranya Mencoba Sedikit Mengenhance Hasil Fotonya Jadi Agak Lebih Biru Dan Tiap Brand HP Kayaknya Tuning Algoritmanya Beda-beda Makanya Kadang Ada Yang Hasilnya Jomplang Kalau Dibandingin Kayak Redmi Note 8 Yang Gue Review Waktu Itu Overall Color Balance Shifting Di Asus ROG Phone 2 Ini Cukup Minor Bahkan Hampir Gak Berasa Kalau Kalian Gak Pixel Pipping Mantep Oke Sekarang Kita Lihat Bagaimana Kemampuan Kamera Asus ROG Phone 2 Meng Capture Sebuah Scene Dengan Dynamic Range Yang Luas Kita Ambil Contoh Pake Image Yang Ini Aja Dengan Mata Telanjang Sengaja Kita Bisa Tahu Kalau Ini Scene Yang Sangat Kontras Dengan Dynamic Range Yang Luas Semuanya Kelihatan Mulai Dari Highlight Pada Awan Sinar Matahari Pada Tembok Dan Jalan Lalu Midtones Pada Tembok Taman Dan Trotoar Dan Shadow Serta Black Pada Mobil Dan Objek Orang Di Foto Ini Pembacaan Pada Histogram Pun Mengkonfirmasi Bahwa Ini Sebuah Scene Dengan Dynamic Detail Baik Di Shadow Ataupun Highlight Nah Ternyata Ada Khususnya Di Bagian Shadow Tapi Tidak Terlalu Signifikan Dan Secara Keseluruhan Masih Terlihat Detail Begitu Juga Di Bagian Highlight Nah Sekarang Gue Menganalisa Gimana Kalau Kamera Asus ROG Phone 2 Ini Mencapture Sebuah Scene Dengan Dynamic Range Yang Sempit Alias Scene Dengan Kondisi Cahaya Yang Flat Di Scene Ini Biasanya Jumlah Cahaya Tidak Tersebar Merata Pada Setiap Tonal Range Ada Yang Highlight Banyak Tapi Mid Dan Shadownya Sedikit Ataupun Sebaliknya Biasanya Kondisi Kayak Gini Bisa Kita Temukan Pada Kadaan Mendung Atau Berawan Cahayanya Flat Membuat Hasil Foto Sedikit Lebih Menarik Seperti Yang Gue Bilang Di Awal Video Algoritma Wide Angle Camera Sedikit Mengubah Color Balance Temperature Menjadi Sedikit Biru Dan Ini Sekaligus Menaikan Kontras Fada Foto Jadi Silahkan Coba Foto Foto Pake Wide Angle Camera Kalau Hari Lagi Mendung Sekarang Kita Bahas Soal HDR Mode Sedikit Info Soal HDR Mode Ini Adalah Fitur Yang Sekarang Udah Kaman Banget Di Kamera HP Mau Flagship Mid Range Atau Low End Pasti Sekarang Udah Ada HDR Mode Di Mode Ini Kamera Mengambil Beberapa Foto Sekaligus Dalam Sekali Jepret Dan Masing Masing Foto Tersebut Mewakili Kondisi Lighting Yang Berbeda Mulian Dari Highlight Sampai Shadow Lalu Foto Foto Tersebut Digabungkan Menjadi Satu Foto Contoh Image Di Satu Sisi Ada Highlight Yang Cukup Kuat Dari Sinar Matahari Sementara Di Sisi Lain Shadownya Juga Banyak Mulian Dari Pepohonan Serta Aspal Jalanan Gue Coba Foto Pake Mode Auto Kamera Dari Asus ROG Phone 2 Ternyata Keteteran Dalam Recover Informasi Pada Bagian Shadow Hasilnya Walaupun Highlight Dari Cahaya Langit Bisa Dicapture Dengan Baik Tapi Tidak Demikian Halnya Dengan Shadow Dimana Bagian Ini Terlihat Gelap Dan Hampir Kehilangan Detailnya Sementara Pada Saat Gue Ambil Dengan Mode HDR Detail Pada Bagian Shadow Terlihat Cukup Tercapture Dengan Baik Dan Sepertinya Algoritma Dari HDR Bisa Bekerja Cukup Baik Untuk Kondisi Cahaya Yang Seperti Ini Untuk Close Up Shot Kamera Dari Asus ROG Phone 2 Ini Bisa Memberikan Detail Yang Cukup Baik Pada Saat Cahaya Cukup Banyak Tajam Reproduksi Warna Cukup Baik Color Balance Nggak Shifting Cukup Netral Dan Lumayan Tepat Dalam Menggambarkan Situasi Yang Sebenarnya Kalau Ada Bagian Dimana Kamera Dari Asus ROG Phone 2 Ini Cukup Struggling Adalah Sektor Indoor Ini Oh Ya Gue Membedakan Antara Low Light Atau Night Shot Dengan Indoor Shot Soal Low Light Atau Night Shot Si Udah Nggak Ada Masalah Karena Udah Ada Fitur Night Mode Walaupun Hasilnya Gue Kurang Suka Juga Nah Indoor Shot Ini Justru Lebih Struggling Karena Biasanya Kondisi Cahenya Nggak Terlalu Optimal Asus ROG Phone 2 Cukup Struggling Dalam Capture Keadaan Indoor Ini Foto Cenderung Soft Dan Mulai Muncul Noise Gue Sarankan Kalau Di Indoor Masuk Ke Mode Pro Aja Lalu Atur ISO Dan Shutter Speed Secara Manual Untuk Hasil Yang Lebih Baik Oke Segitu Video In-depth Camera Review Dari Asus ROG Phone 2 Kesimpulan Udah Gue Sampaikan Tadi Di Awal Video Kalau Misalkan Kalian Suka Gaming Kalian Gamer Terus Kalian Suka Multimediaan Juga Punya Budget Sekitar 8 Jutaan Dan Nyari HP Dengan Kamera Yang Bagus Udah Nggak Usah Banyak Tanya Lagi Kalian Bisa Pilih Asus ROG Phone 2 Ini Nah Kira-kira Kayak Gitu Mungkin Kalian Kalau Kalian Suka Dengan Tipe-tipe Video In-depth Kamera Seperti Video Ini Mungkin Kalian Bisa Komen Di Bawah Kalian Suka Mungkin Kalau Ada Saran Bahas In-depth Kamera Apalagi Bisa HP Bisa Kamera Mirrorless Tulis Juga Di Kolom Komentar Nanti Akan Gue Coba Pertimbangkan Dan Segitu Video Kali Ini Seperti Biasa Klik Like Kalau Kalian Suka Video Ini Jangan Lupa Comment Dan Share Follow Instagram Gue Tangan Belang Dan Thanks For Watching I'll See you Next Time